Oknum ASN sebuah kementerian di Aceh digrebek warga kecamatan Leung Bata, Banda Aceh karena diduga berbuat mesung pada selasa 22 Juni 2021 lalu. Sang pria dikabarkan melarikan diri melalui jendela, sedangkan sang perempuan diamankan di kantor polisi syariah. Kabar tentang peristiwa ini dibenarkan oleh PLT Kasatpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Heru Triwijarnako, pada Rabu 23 Juni 2021 kemarin. Warga salah satu desa di kecamatan Leung Bata, Kota Banda Aceh, mengrebek pasangan non-muhrim yang diduga Oknum ASN kementerian di Aceh. Pasangan tersebut diamankan warga dari sebuah rumah karena diduga telah melakukan pelanggaran syariah. PLT Kasatpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Heru Triwijarnako, membenarkan informasi tersebut. Saat ini pihaknya tengah melakukan penyelidikan untuk pemerisaan lebih lanjut. Dari pengepekan pelaku pria berhasil melalikan diri, diduga salah satu pasangan mesung ini berstatus aparatur sipil negara atau ASN di Kementerian Agama Provinsi Aceh. Dikutip dari rri.co.id, kabar tentang peristiwa ini dibenarkan oleh Kabit Penegakan Syariah Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Safriadi, saat dikonfirmasi awak media pada Rabu 23 Juni 2021. Sementara si wanita yang disebut-sebut bekerja sebagai cleaning service di sebuah kantor kementerian di Aceh itu berhasil diamankan oleh warga dan personel Polsek Leung Bata. Saat ini pasangan wanita sudah diamankan ke kantor Satpol PP dan WH untuk menjalani pemerisaan. Dikutip dari seraminews.com, diketahui sang pria pasangan wanita itu diduga seorang pejabat di kantor yang sama. Pria itu berhasil kabur lewat jendela saat mengetahui dirinya dan pasangan mesumnya digrebek oleh warga. Sementara hingga saat ini belum ada keterangan dari kanwil kemenak Aceh terkait hal ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!